untuk pengguna para jamur mushroom atau jamur letong itu Pak ya bagus-bagus harus bener ini bener itu dan jamur tiang tumbuh di habis hujan itu Pak nih letongan ikul gos oleh tong dan itu kecubung itu kan rodok poenak tau nih Ugo selain yang saya ingin tanyakan Anu Pak itu apakah ada hukum bidana atau undang-undang yang ada pasalnya gitu Pak gini 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 rasa grogi rasa grogi orang jujurai wis ketagihan ngomong-ngomonges ketagihan gue tak sambangi tenang air lho Pak ya Nah aku longgar ya tak parah nih info nebie saya hanya bertanya lho Pak ini bertanya ya ya dari BNN biar sambutan dari Pak Brigjen bersambutan Pak Jenderal mohon maaf kayak gini aku tak mantau pengidari nih ini pengidari gitu mbahadruk ya enak puranya celak selidikan ini monggo monggo cindera Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Iqdam yang kami sangat muliakan dan sangat kami banggakan saya atas nama Kepala BNNB Jawa Timur mu ucapkan banyak-banyak terima kasih dan memang saya ini nge-fan sama Gus Iqdam oh iya betul saya itu karena walaupun saya tidak pernah kesini tetapi saya selalu menonton Youtubenya jadi banyak mulai dari apa itu sholat Pobliya subuh itu ya Gus yang ada dua surat yang selalu dibaca kemudian yang ada yang apa itu yang seratus kali itu Gus ya Iqdam saya akan terus mengamalkan ya seratus kali seperti itu dan terus terang saja kenapa saya harus datang kemari dalam rangka memperingati hari anti narkoba internasional karena saya tahu bahwa Gus Iqdam ini terus terang sangat membantu tugas-tugas kami karena beliau menyadarkan para garangan-garangan itu yang saya ingat itu itu untuk beralih yang dari tadinya minum yang dari tadinya narkoba untuk beralih kembali mengaji saya terus terang menyadari bahwa benar apa yang dikatakan oleh Gus Iqdam bahwa amalan-amalannya itu sangat majur sekali dan saya mengamalkan terus terang saja jadi makanya saya datang kemari jadi hari anti narkoba internasional itu setiap tanggal 26 Juni itu secara internasional itu diperingati di seluruh dunia dan itu adalah inisiasi dari PBB melalui lembaganya yaitu UNODC karena mereka menyadari bahwa narkoba ini sangat berbahaya dan sangat-sangat merugikan suatu bangsa kenapa tanggal 26 Juni itu dirayakan setiap tahun karena tanggal 26 Juni itu adalah pengalaman dari negara Cina yang kalah perang dengan negara Inggris bagaimana karanya? yaitu dengan menyelundupkan narkoba ke negara Cina sehingga sehingga masyarakatnya kecanduan akhirnya dia menjual barang-barangnya yang pada saat itu Cina terkenal dengan sutra dengan guci-guci itu ke Inggris dan pada akhirnya kalah perang pada saat itu tanggal 26 Juni pemerintah Tiongkok merazia semua alat-alat narkoba dan memusuhi Inggris tetapi pada saat itu sudah terlambat dan akhirnya kalah perang akhirnya Hongkong direbut oleh Inggris dan Cina harus membayar pampasan perang kepada Inggris nah inilah yang harus kita sadari bersama Indonesia ini saat ini sudah menjadi pangsa pasar daripada narkoba penyelundupnya dari mana? itu dari luar negeri barang-barangnya dari mana? dari luar, dari Malaysia nah kemarin ketemu laboratorium narkoba yang di Malang nah itu orang-orang Indonesia dibujuk dari luar negeri jadi barang-barang diselundupkan dari Cina jadi barang-barang itu barang-barang jat-jat bahan-bahan narkoba itu dilundupkan satu persatu dari Cina masuk Bandara Soekarno-Hatta kemudian dikirim ke pabrik-pabrik clandestine atau pabrik-pabrik gelap dengan cara menyewa rumah di Malang mereka menyewa dengan disitu mengklamuflase menyamarkan dengan bahwa itu adalah EU perusahaan EU event organizer nah kemudian mereka masuk dan kemudian membuat meracik narkotika itu dengan cara video call dari mana? dari Malaysia jadi dikendalikan bagaimana cara membuat ekstasi pilsanak sama tembako gorila itu yang terjadi dan korbannya bagaimana? rakyat Indonesia yang menikmati keuntungan mana? dari Malaysia nah marilah kita sama-sama menyadari bahwa negara Indonesia ini dengan penduduk yang sangat besar tahun 2045 ini penduduk usia-usia muda ini itu jumlahnya 70% daripada seluruh penduduk Indonesia itu adalah usia produktif nah kalau semuanya ketagihan narkoba bagaimana Pak? akan mengalami seperti Cina akan apa wilayahnya itu akan diambil alih seperti itu jadi mari kita sama-sama hidup sehat dan menciptakan generasi muda kita supaya Indonesia maju salah satunya adalah dengan pengajian memang Gus terus terang banyak para pelaku-pelaku narkoba ini itu karena galau betul tadi ya dan kami menyadari bahwa diantara poro panjirangan panjirangan sedoyo ini ada orang yang miskin ada orang yang mungkin yatim piatu tetapi sekali lagi jangan sampai ya terpapar narkoba atau misalnya sampai putus asa ikuti saja wajahan dari pusikdam apapun bagaimanapun kondisi apakah orang tua yang sudah mungkin ada konflik keluarga bercerai dan segala macam atau karena karena kemiskinan tetapi masa depannya adalah tergantung dari panjirangan panjirangan sedoyo bukan karena orang tua bukan karena kemiskinan tetapi adalah karena dedikasi dan kerja keras panjirangan setoyo jadi masa depan anda ada di tangan kalian semua apapun yang terjadi kalian harus berhasil menjadi orang yang sukses seperti kusidam seperti mas gilka sahid ya oleh karena itu sekali lagi saya berharap saudara-saudara sekalian bisa sukses nanti di masa depannya itu dan jangan lupa amalan-amalan itu dilaksanakan dengan istiqomah ya karena terus terang saya amalkan itu betul rejeki itu datang terutama di amalan waktu subuh itu tadi Alhamdulillah dan saya selalu menonton daripada video-video nya gosik kemudian kenapa sih bahaya narkoba itu apa sih yang bahayanya pertama bahwa narkoba itu adalah zat yang apabila kita mengkonsumsi maka akan terjadi perubahan kesadaran kesadaran jadi orang itu mulai gak dong lagi ya mulai-mulai error error nah yang kedua ya kan menimbulkan ketergantungan ya mungkin baru-baru ini panjirkan-panjirkan ini renggi disini ada salah satu aparat yang ketangkap narkoba ya di belitar ya akhirnya saya menelusuri dan memang itu sudah lama ya sudah lama dan sudah kecanduan yang lebih parah lagi ketika dia mencari barang itu tidak ada maka dia akan mencari pil-pil-pil-pil yang ada sembarangan jadi pokoknya bagaimana caranya dia bisa merasakan nge-fly seperti yang biasanya itu jadi itu yang terjadi nah sekarang bagaimana kalau dari panjirkan-panjirkan sedoro ada saudara-saudara yang terpapar monggo dibawa ke PNN dijamin tidak akan dihukum tapi direhabilitasi oke direhabilitasi dan kalau sudah direhabilitasi ya harus ikut pengajian Sabilul Taubah itu yang paling putih mungkin ada yang perlu tanyakan yang mau tanya gak apa-apa ya bagus bagus coba berdiri kasih mic mas bagus kak yuk si monggo jadi taruh di lunglungan pergi estafet bagus berdiri berdiri mas sudah disitu saja siap ya saya bantu moderator gak apa-apa ya cindral ya ya Assalamualaikum Gus Pak dari mana dari Lampung Gus asli dari Lampung maksudnya berangkat ke Sabilutobah langsung dari Lampung dari Lampung terus nginep tempat saudara saudaranya mana di Talon di Talon berapa hari sudah berapa hari di Talon tiga hari tiga hari tujuannya memang kesini tujuannya memang kesini habis ini pulang masih liburan lagi ini di liburannya penaknya gos 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 itu kan nganu Pak untuk pengguna para jamur mushroom atau jamur letong itu Pak ya bagus-bagus harus bener ini bener itu jamur yang tumbuh di habis hujan itu saya juga ingin tahu ini seperti yang dikatakan jenderal tadi memang kadang itu ada nyunsew yang pengen ngeflay murah ngeflay murah wikadangi karena saya dulu punya jamaah tapi sekarang masuk jeruji besi jadi dipot-pot disakaranggayam itu dikasih letong semua dan ketika sudah tumbuh dipanem digoreng ya digoreng dan dia ngeflay lihat yang kamu tanyakan gimana jamur letong gimana jamur letong yang dan itu kecubung itu kan Rodok Bowenak yang saya ingin tanyakan Anu Pak itu apakah ada hukum pidana atau undang-undang yang ada pasalnya gitu Pak monggo cindra ya memang itu ada kan banyak di dimana-mana ya Emang itu tidak ada pasalnya tetapi kalau kalian sampai ketagihan maka kalian harus direhabilitasi gini-gini-gini rasa grogi rasa grogi orang jujurai bis ketagihan ngutak sambal ini tenang aja lho Pak ya Nah aku longgar ya tak parah nih info-nya biaya hanya bertanya lho Pak ini bertanya ya ya enggak kok kok orang kok aku sengang gulung iya 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 oh pernah kita melihat di menur rumah sakit jiwa menur itu mereka ya jamur letong dipotong di goreng dimakan akhirnya ketawa sendiri tawa sendiri gitu seperti itu nah ini yang kita khawatirkan adalah kalau sudah ketagihan sehingga dia tidak mau kerja kalau kalau tidik mangan kalau tidik mangan lama-lama akhirnya ya jelitong kebisan nah itu karena dicampur mie sedap Gus dicampur mie sedap hahaha sampai kayaknya kejadian yang dunia nyatai ya Allah 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 kuatai Nabila ya Allah tapi itu berbahaya jadi saya pernah gini Gus siap-siap di Banjarmasin itu sudah pernah kesana itu kita merehabilitasi memberikan pelatihan kepada mereka yang kecanduan lim sama bensin kita berikan pelatihan untuk mencukur Gus itu dia tidak bisa berkonsentrasi lama wah petal kapit iya jadi sudah konslet semua Gus dan antara dia mikir dan ngomong itu ada jedanya Gus wah wih itu lah ini yang bahaya disitu sehingga waktu kita berikan pelatihan mencukur itu itu dia tidak mampu untuk berpikir akhirnya dia juga tidak bisa mampu apa itu bertahan untuk menyukur lama gini sudah sudah gak kuat lagi ototnya ini sudah gak kuat lagi berarti intinya itu tidak ada pidanyaannya ya Pak tidak berbahaya tetapi berbahaya ya seperti itu yojo muni losak tabo ikhanya kemalah muni losai bucah 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 ingetan ini di setengah-setengah jenderapeh iya aku emosi emang emang iya garangan juga ini ya garangan tapi yuk info kok nonin jajak aja aja Ayo jamur ledong lah amanda CAP jak malamun nyaman itu eh leke ketai serodok Kenil lem wydaje itu sudah Pak gitu aja Oke dapat hadiah dari BNN ini lagi tak tambahin Sarong mangga Terima kasih Gus makasih Pak kita tambahin apa sarong sarong gusik jam series Terima kasih gue kayak duit pasang pisang tapi juga jauh gitu kulem loh ya betul nanti kalau leleh wajih harlah komit Taiwan konek duit kota Iwan barang Taiwan matur nunggu mengatuh sewo jih loro telur papat limo wesh pun tepuk tangan buat Mas Usman bin Afwan tapi jeneng muwi juga guna tenang loh Jangan sampai kamu mengonsumsi mie sedap kok kayak jamur ledong yaudah yaudah